Hai kemarin tadi malam saya pasang pagar dengan kayu yang ala kadernya Nah itu akhirnya mereka juga mengerti dan saya pun kemarin mohon kepada mereka untuk yang mana PKL yang mempunyai apa lapak di atas itu dia harus naik ke atas yang mana baru mungkin kami akan datang ulang mereka baru tapi karena bantuan meja dari Indomaret itu mungkin ah habis lebaran baru datang ke kami mungkin baru kami tertipkan kemadi untuk sementara mereka ini kami naikkan ke lapaknya masing-masing Alhamdulillah nanti setelesai kemarin kami bersama tim OPP perhubungan itu semua sudah mereka laksanakan sesuai dengan aturan jadi kami udah membuat pelang-pelang itu yang ya apa sesuai dengan perda dari PPP pol PP terus dari kemendak terus perda kita juga perdagangan terus juga dari perhubungan jadi sudah kami dari situ kan jadi lokasinya itu dan juga rencana saya yaitu di pasar buah itu juga akan kami tertipkan karena kalau melihat dari lapangan itu pasar buah itu kan dia menambah sedikit kanopi itu ada tarpal ada apa itu tadi sudah saya sarankan harus semua sama jadi kalaupun misalnya mereka tuh nambah sedikit gitu tapi atapnya harus sama dan harus seng juga jadi dia rapi akan saya atur karena lokasi disitu kan tempat parkir sebenarnya tapi saya tadi tuh minta kepada pihak perhubungan untuk mereka pedagang-pedagang seperti Kincau yang bersepeda itu itu kan menutupi jalan jadi saya minta sedikit lokasi dia mungkin ya tidak menutup kemungkinan juga mungkin dari pihak parkir untuk membayar parkir itu udah bagaimana nanti istilahnya tahu karena dia pakai sepeda motor kan itu saya tertipkan disitu terus nanti untuk H-3 itu kan biasanya ada pedagang yang mau jual ketupat jual apa itu juga sudah kami letakkan lokasinya lokasinya juga di lokasi parkir itu cuma kami meminta sedikit jadi tidak menutup lagi jalan yang akses untuk ke pasar sayurnya jadi rencana saya bak air yang sudah kami tutup dengan kayu ala kadar itu pagar ala kadarnya itu itu mungkin akan kami buat pagar besi dan situ mungkin selamat menikmati